Oke, ya gue masuk kenal emang gue Ricky Ya, sebenernya gak ada yang minta ya tentang ini Cuman gue pikir ya kita bikin aja Gue bikin aja gitu Karena video gue yang lama juga kapus Dan kali ini juga gue bakal ngasih taunya lebih detail Kali mungkin lebih bagus Jujur sebelumnya, sebenernya gue masih kurang ngerti banyak ya Tapi untuk basic-basicnya gue udah ngerti Jadi ya, ya udah Kita mulai dari yang ini dulu dah Disini, lu bisa upgrade karakter lu Dan ya kalau misalnya lu punya karakter yang sama Seperti Yomu, Seren, atau Madison Nah, contoh kan gue Madison udah punya kan Seren juga udah punya, Yomu juga udah punya Lu bisa gunakan karakter lu itu untuk digabungin Coba bentar, kok ngesel gue? Ya, gue pengen nambahin Yomu Last word, jadi ya pake aja gak apa-apa Nah, sekarang karena tadi gue udah itu Last word gue udah dapet Terus di bagian sini lu bisa tambahin kartu sesuai Gue masih gak ngerti mana yang attack, mana yang Masih mana yang attack, mana yang bagus gitu Dan ya iya, jadi itu dia yang gue bilang Gue gak ngerti statnya itu Gak ngerti ya statnya gitu Mana yang attack, mana yang apa gitu Tapi gue yakin sih ini nih Ini kayaknya ini attack Dan gue bingungnya disini ada warna putih, ada warna hitam gitu Maka jadi gue agak bingung Nah, ini warna hitam kan tuh Maka hitam sama putih apa perbedaannya ya gitu Tapi ya udah biarin aja Ini biasa ngeliat stat Ini nambahin stat pake material Tapi gue gak mau nambahin dulu Jadi biarin aja Ini juga sama Buat nambahin stat material gitu Oh BTW material Nambahin aja lagi Nambahin Material gue pas ini Cuman duit gue paling Nggak duit gue Duit gue ada kok Gue gak nyangka bakal Bisa Ranking 2 Nambahin stat Nanti ini bakal dapet skill Liat tuh Skill lo jadi bertambah Kalo naikin ini Terus Ini Ini apa ya Oh ini naikin bintang Gue bintang Max bintang 5 Liat bang bintang 5 Jadi gue udah gak bisa lagi Nanti gue kasih tau kok Ini apa juga ya Kayaknya ini bintang Oh enggak Ini last word Ini bintang Oke Sekarang karakter yang Belum gue ini Nih Kalo naikin bintang Peluginian nih Nah Ini dapetnya dari mana Dari nge-dismantle Nge-dismantle kartu Disini Liat Pencet Ini Ya Gue juga masih kurang ngerti Apa aja yang harus Dimestle Tapi Gue Ini sih pribadi ya Gue ya Gue biasanya ngapusnya itu Yang bintang 4 Sama bintang 3 Gitu Jadi kalo bintang 4 Atau enggak bintang 3 Gue Hapus aja Dan liat Kita dapet 24 nih Buat Nambahin bintang gitu Ini juga gue buang Karena Mendingan pake kartu Bintang 5 Daripada bintang 4 Atau enggak bintang 3 Gitu Nah liat Gue bintang 5 ada banyak Jadi gue pikir ya Lu bisa Gabungin kartu juga Tidak sama seperti kayak Pohokan dan bal Pencet Tengah Iya pencet 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 Dan Oh iya tuh Lu bisa nambahin damage nya Dan ini jadi Buat nambahin Gabungin kartunya Maksimal sampai 4 Jadi kalo ada kartu yang sama Lu bisa gabungin Gitu Cuma masalahnya Kartu flanre Gue pake semua Liat nih Harusnya bisa sih Oh ini di kunci sih Gue kunci tuh Gue gembok Makanya jadi gak bisa Kalo gak gue gembok Harusnya bisa sih Nah coba Gue bawa tau Bisa kan Cuman biarin aja Gue tau Ini sebenernya lebih bagus Naikin Tapi biarin aja dulu Karena gue bilang kan Gue masih kurang ngerti Tapi kalo misalkan Lu pengen nambahin Attack lu apa gitu Ya silahkan Sebenernya sih gue Mau aja naikin Cuman masalahnya Gue masih gak ngerti Yang naikin attacknya mana Gitu Startnya gue masih kurang ngerti Gitu Tapi untuk basic-basicnya sih Ya gue ngerti Cara mainnya Gitu Dan ini adalah Ini uang Kalo gambar Lonte Uang Kalo gambar Raymo adalah Stamina Jadi dia Kalo misalkan Token nombol itu kan Nungguin 5 menit Nanti nambah 1 Kalo dia Gak perlu Nungguin Apa Nungguin juga gitu Jadi dibandingkan ini Kayak pabriknya Tempat nunggu gitu Dan lu bisa ngambil Stamina lu atau uang disini Gitu Cuman soalnya Gue gak bisa ngambil Kenapa Karena liat tuh Stamina gue udah Ngelewatin batas Karena Stamina gue Max 5000 Gue ceng Jadi ya Gue gak bisa ngambil Kenapa Stamina gue ada banyak Gue sering Blinkan sebelumnya Gue jarang main Gue cuma login doang Dan ini apa Ini untuk Naikin level Jadi lu Bisa Naikin level Tanpa main Kertanya kan Tanpa main Lu bisa naikin level Dan ini adalah Makanannya Jadi ini Penuhin aja Sampai 40 ribu Nanti dia bakalan Jadi ini Anggap ini makanan Makanannya ini Sampai 40 ribu Nah 2 karakter ini Bakal makanin Makanannya gitu Dan Mereka setiap Makanin makanan ya Tuh kan Berkurang tuh Berkurang Mereka kan XP Nambat XP gitu XP nambah gitu Dan ya itu dia Yang gue bilang So Ini adalah Untuk naikin level Bambi akuran Naikin level skill ya Dan menurut gue Naikin level skill itu Susah banget Karena lama Gue bisa aja sih Pake yang ini tuh Biar XP nya banyak 1200 Dan Menggunanya 8 jam Cuman gue pikir Aduh sayang Kita pake kecil-kecil dulu aja Jadi ya Gue Pake kecil-kecil aja Lihat Marissa gue Tiba-tiba udah level 8 kan ya Skillnya gitu Kenapa gue naikin Yomu sama Marissa Karena menurut gue Ini Yomu skillnya bagus Nambahin damage Dan Marissa nambahin Critical Makanya gue ngincer Mereka berdua Gitu Terus apa lagi ya Ini ambil aja Kalau ini adalah Missy Ya Missy lo tau lah Tapi biarin Gue gak mau claim dulu Semuanya Kalau mau claim semuanya Pencet yang merah Eh merah Ini yang ini nih Yang oren Kuning atas Kanan Terus Ini gacha Lo pasti tau lah Ya gacha Ini adalah formasi Lo Tapi sih Gue gak terlalu suka Pake formasi disini Gue lebih biasa suka Formasinya itu Pas di dongionnya gitu Jadi pas lo sebelum Masuk dengian Disitu bakal bisa Ngeting formasi dulu Dan menurut gue itu bagus Dan ini adalah Semacam apa disebut nih Kalau dalam closer sih Disebutnya explore Kalau dalam game closernya Jadi Lo nyuruh karakter lo Buat Nyari barang Gitu Tau kan Dilihat dapet Box Buat ngegacha Dan lain gitu Jujur Gue suka musik di gamenya Cuma masalahnya Lama-lama juga bikin bosen kan Maka Mungkin Kebanyakan orang Gak betah Karena musiknya itu Bikin bosen Oke Sayangnya gak ada Barang yang buat Nambahin kotak sih Buat gacha gitu Jadi ya Ini adalah explore Jadi lo nyuruh karakter lo Buat Nyari barang ini gitu Yang ada disini Tapi tenang aja Walaupun mereka sedang explore Lo masih tetap bisa Pakai karakter mereka gitu Karena di closer Atau di game lain Misalkan kayak closer Atau kayak CSO gitu Kalau lo nyuruh Karakter lo untuk explore Itu biasanya mereka Gak bisa dipakai Karakter gitu Jadi ya Untungnya disini Bisa dipakai Jadi ya gak masalah Jadi explore aja gitu Jangan takut Terus Apalagi ya Ini adalah Event Penelah biasa Toko event gitu Apa Gue masih siasih Ada sisa 2000 Si beli apaan Aduh Saya tanggong sih Buat beli Hijiri Tapi biarin dah Ya beli lagi dah Bodo Ini apanya Ini tuh Oh Gue Gue Mau naikin ini Si Sakuya Sakuya Gue bisa bintang 5 Sama nih Gue punya duit kan Gue punya duit Ini juga toko Sama Ini Tori Pake mie cash lah Ini nambahin karakter Untuk beli uang Tapi menurut gue sih Gak worth it Kurang apa Maksudnya gak worth it Jadi mendingan Mendingan sih Kumpulin duit aja Gitu Kata gue ya Dan lo bisa beli kostum juga Dan ya Untuk Sakuya dan Flandre Gue udah beli kostum Dan jujur Gue agak Apa ya Agak nyesel Mungkin yang Untuk beli Flandre Karena gue kira Ini Flandre Mait Tapi ternyata Emang mait Cuman Pakaiannya itu Sama Kayak pakaian yang Originalnya 11-12 Jadi gue agak Apa disebutnya Agak nyesel Oke kita naikin Sakuya yuk Bintang 5 Ya Liat tuh Sakuya jadi Bintang 5 Tereng Thank you very much Yang gak gue suka Dari game ini adalah Sakuya gak ada voice Dan itu bikin gue kecewa Oke apalagi ya Ini apa ya Ini kayaknya galeri Iya ini galeri Itu iya galeri Bener Ini apa Gue gak tau Ini inventory Oke Ini apa Oh ini mailbox Ini Gak banner event Kalau ini Oh ini setting Oh iya Kalau lo pengen Ngebinding akun Lo kesini Ini di tempat yang tiga nih Nah Terus pencet yang bawah Klik gitu Nanti disitu bakal muncul Klik bawah gitu Nanti bakal muncul password Sama Apa namanya ID nya lo gitu Jadi ya Lo bisa Ngebindingnya Pake twitter Atau gak Pake Kalau lo gak punya twitter Yang bawah aja gitu Kan kalau kita Klik nombang Gak ada Kayak twitter Atau facebook Kan bendingnya Jadi ya Kalau lo gak punya twitter Yang bawah aja Bendingnya gitu Ini apa ya Oh ini mah kayak semacam Itu Itu bawah juga sama Oke so Kita ke ini Ke dongion Nah Sebiasa Harusnya saya ada tiga Karena event gue udah abis Jadi ya Ini udah ilang Yang ketiga adalah Biasanya itu Dongion Event Dan menurut gue Ya Biasalah Kalau misalnya eventnya udah abis Ini bakal ilang gitu Dan kalau ini adalah Setiap Hari Itu bakal ganti Jadi sama kayak token ball Jadi misalnya hari Senin Ini Hari Selasa Hari Rabu Kamis Jumat Sabtu Nah Khusus minggu Tiga-tiganya nyala Ya Jadi Khusus hari Khusus hari minggu Lu bisa main Dongion ini Sembilan kali gitu Tapi kalau untuk hari Senin Sampai Sabtu Cuman tiga kali doang Ini dia Tiga kali Dan jujur Kalau lu pengen naikin level lo cepet Sering-sering main disini Walaupun cuma tiga kali Dan dikit lagi Gue level juga naik Lihat Lu bisa nyetting Formasi lu Di sebelum mulai Dongion gitu Jadi gue pikir ya Menu yang tadi tuh Untuk formasi Murt gue sih Gak terlalu berguna Karena lu bisa Setting disini Karena gue aja Settingnya seringnya disini Jadi kita mau So Ternyata game ini Bener-bener Emang pake otak banget Pake otaknya apa Dan bener-bener Pusing Menurut gue ribet Karena Semakin sulit lawannya Ini dua nih Ini gak bakalan guna Ini dua nih Aduh Sorry-sorry Kepencetkan Ini dua ini gak guna Kita lebih bakaran Lebih terfokusnya Sama spell card Sama boost Sama skill Ya Dan skill ini Ini dia yang gue bilang Si Yomu nambah attack Damage Dan Marsha nambah critical Dan untuk Sakuya ya Setau gue sih Nambah attack juga Sakuya Ini gue gak tau apaan Tapi sih kayaknya Nambah speed Atau apa gitu Tapi ya Karena learn musuhnya mudah Oh betul gue pengen liat Si ini sih Si Yomu Iya gue melihat Last word Kena semua kan Iya kena semua Gue pengen liat Oh itu keren Udah lebih sakit lagi Ampe puluh Lapan puluh Lima ribu Nah Terliat dikit lagi Gue naik level lima puluh Level lima puluh Nanti gue bisa upgrade Ini lagi Apa Buat Uang Mas Tamina Ntar kok Sita unjuk Tenang aja Itu keren banget Waktu ya Jangan naik level lima puluh Mungkin sekarang gue udah bisa Naikin Apa sih Namanya Naikin Apa sih Stamina atau enggak Uang Kenapa gue gak pake Tiga karakter ini Kan tiga karakter ini Tiga karakter ini Menurut gue sakit Jadi ya yaudah Sebenernya Setiap karakter punya kelemahan Dan kekurangan masing-masing Ya gue tau gitu Jadi ya itu dia Masalahnya gue masih kurang ngerti Apa statnya aja gitu Mereka Oke so Gue di level lima puluh Dan gue udah main tiga kali Jadi harusnya Ini bisa di upgrade Yes Bisa di upgrade Liat nanti bawahnya ada upgrade Nih tuh level lima puluh Level lima puluh gitu Nih yang bawah nih Liat nih Ah gue gak punya duit ya Aduh Iya jadi biarin Gue ngincarnya uang ini kok Terus satu lagi ya Ini Ini adalah Dungian story mode So gue gak ngerti Maksudnya gak ngerti Maksudnya Lu dapet extra Gema acara gue gak tau Tapi yang pasti ya Gue nyelesaikan lunatic Panormal kan gue selesain Heart juga gue selesain Lunatic juga Gue selesain sih Walaupun sebenernya ini Belum selesain nih Tinggal satu Lone yukari menurut gue sih Susah banget Lunatic Jadi ya Gue biarin dulu aja Dan ya Pas nyampe lawan yukari Ini belum selesai Tiba-tiba gue dapet extra stack Dan gue gak ngerti Cara dapet ini gimana Tapi yang pasti gue dapet So ya Extra stack itu sebenernya Beneran susah banget Dan lumannya harus pinter-pinter banget Dan Yang gue bilang tuh Tembakan yang bawah Itu gak berguna Tau gak Gak berguna Jadi gue bilang Kita disini lebih Liatinnya Apa Skill Sama spell card gitu Oh iya Ingat Pake last word Jangan langsung Di pertama Pake last word itu Di akhir Kenapa? Karena kalo lu pake last word Langsung ini Lu gak bisa pake spell card lagi Jadi sayang Spell card belum dipake Eh Gak malah udah gak bisa dipake Dan kalo soal main Ya itu sih Terserah lu Tapi beneran Main game ini Mesti pinter-pinteran Jadi kayak FGO lah Disebutnya Mainnya mesti pinter-pinteran Gitu Jadi Jangan Apa namanya Jangan mati Gitu Atau apalah Tuh Liat Resist kan Gue bilang Sebelumnya Setiap character Punya kelemahannya Tapi gue masih Gak tau Apa aja Kelemahan mereka Gitu Karena jujur Biasanya gue kalo main game Itu belajar sendiri Biasanya Gue gak ngeliat Guait atau apa Biasanya Biasanya sih Tapi sih Kalo ini Gue suka nanya Di discord Misalkan Ini gimana nih Gimana nih Gitu Aduh Ini masih penuh lagi Iya Gak apa-apa Nyerang Aduh Gak kuat Gak kuat Gue lho Ini Main pinter-pinteran Bener Ini gini Kalo ada dia aja Ini bingung Gue Aduh Aduh Yomu Jangan mati dulu ya Dari tinggal sekarat Dari tinggal sekarat Maka mainnya pinter-pinteran Kalo lawannya udah susah aja Lu mesti pikir-pikirin Resist lagi Sampai Oke Di wave 2 Gue basically sih langsung aja Langsung Ini Gue Skip Langsung aja To the point Dargo masih banyak kan Iya Dargo masih banyak Tuh Lihat Walaupun dia pake boost juga Kalo musuhnya kuat Gue bakalan langsung mati dia Mati kali Oke mati Nah Untuk di akhir Baru dah Lu boleh pake Last word Karena Udah tenang Kalo di akhir Lu pake last word Juga gak apa-apa Dan keluarin semua Kekuatan lu Skill Apa kayak gitu Ya pake aja Ini pake Ini pake aja Langsung mati kan sih Oh enggak Untung ada Yomo Udah menang Lihat kan Mainnya masih pinter-pinteran Dan gue seperti yang gue bilang Itu bawah Kalo lu semakin Susah lawannya Itu yang bawah tuh Nyerangan satu serangan itu Gak bakalan berguna Bergunanya kalo untuk Darah Kalo darah mereka sekarat gitu Jadi ya Saat lawannya susah Lu bakal mikirin Tentang spell card lu gitu Makanya spell card itu udah banyak Ternyata Gue kira bahkan cuma buat Ya untuk apa gitu Musuhnya gampang Ternyata Spell card banyak untuk Lawan mereka-mereka ini Gitu Jadi ya Itu ekstra udah gue kasih tau Dan cara mainnya Pinter-pinteran gitu Gue juga udah kasih tau Apalagi ya Terus cara login Gimana cari login ya Bentar gue ajarin udah cari login Kita kalo mau login Kita keluar dulu Oh Btw lu bisa ganti nama disini Ganti gambar juga bisa Torikimaru Responsive dan lain Ganti gambar juga bisa Dan Gue sebenernya pengen ini Sakuya Dan lucunya Siapa nih namanya nih Yurhime Malah Punya voice loh Sakuya malah gak punya voice Itu bener-bener gobel banget Mereka masih gak punya Seiyuu Untuk si Sakuya Dan menurut gue itu Goblok banget tau gak Makanya Kekurangan di game ini Ya gitu kali Mereka Kayaknya setengah-setengah tau gak Untuk bikin game itu Setengah-setengah Gak serius gitu Makanya Seperti gue bilang Kayaknya Tukang jualan Apa sih sebutnya Mereka itu sebenarnya Lebih ke arahnya Ke bisnis Jualan Apa sih namanya Figure Good Smile Eh malah disuruh Ngoding Bikin game Nah lu pikir aja Itu sendiri Yang jiwanya bisnis Malah disuruh ngoding Terus apalagi ya Oh iya Tadi gue bilang Kalau mau login Gimana Kalau mau login Ini keluar ya Tau Aduh gue gak mau keluar sih Enggak gue takutin Terusur masukin ID lagi Kalau gitu kita keluar dulu Ini gue keluarnya Kita bikin Kalau bagaimana cara pengen login Tadi kan gue bilang kan Dari ID nya sama password nya Nanti bakal dikasih tau Kalau tadi Tempat tadi Kalau mau login Pilih yang Sebelah sini nih Kiri Nah Terus pilih yang angka 3 nih Tuh Nanti disini bakalan masukin ID sama password nya Ingat ID sama password nya itu gak bisa diganti Password nya ya aja gak bisa diganti Serius Jadi nanti bakalan Lu dapat kayak ID sama password Dan itu harus di screenshot Screenshot atau enggak Lu ingetin lah Terserah lu Pokoknya jangan sampai hilang Karena ya Gue bilang kan Sebelumnya password nya itu gak bisa diganti sama sekali Jadi lu Password nya itu bener-bener harus ngeliat Panjang banget gitu Jadi kalau gitu Itu aja kan Semuanya udah gue Kasih tau Dari upgrade karakter Dan lain Gitu Adong Oke Gue kira ID gue bakalan ini Ya itu aja Apalagi Semuanya udah gue jelasin kan Gacha Udah Udah Ini juga story Udah Nanti kalau lu normal udah selesai Lu bisa hard Kalau hard udah selesai Lu bisa lunatic gitu Sampai sekarang Oh Oke udah Udah muncul nih Story baru Gue dari kemarin gue tungguin Ini story kenapa Enggak muncul-muncul ya Oh enggak Ini lunatic Pantesan Gue kira Lah Story nya baru Ini lunatic gue belum selesai Jadi biarin aja gitu Oke kalau gitu Sampai sini aja Ya Kalau misalkan Ada yang kurang ngerti Ya komen aja Mungkin gue bisa bantu Tapi kalau bisa gue gak tau Ya emang gak tau Kalau gitu Sampai sini aja Kalau bisa like, subscribe Dan sampai jumpa lagi Dengan gue Riki Di video selanjutnya Goodbye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.